Apakah bumi kita benar-benar datar? Dari zaman SD sampai kuliah, kita semua diajarkan bahwa bumi itu berbentuk bulat. Tapi faktanya, survei di Amerika membuktikan bahwa sebanyak 66% milionial Amerika percaya bahwa bumi itu datar. Bagaimana bentuk bumi menurut Alkitab? Dalam Alkitab, bentuk bumi tidak dijelaskan secara spesifik dengan rincin. Alkitab bukanlah sebuah buku ilmu pengetahuan geografi atau astronomi, melainkan sebuah teks yang mengajarkan tentang agama, moral, dan sejarah bangsa Israel Oleh karena itu, informasi mengenai bentuk bumi dalam Alkitab terbatas dan dinyatakan secara metaforis atau mengacu pada persepsi manusia pada zaman itu. Beberapa ayat dalam Alkitab menyebutkan istilah-istilah yang bisa diartikan sebagai deskripsi tentang bumi, namun perlu diingat bahwa interpretasi terhadap ayat-ayat tersebut bervariasi dan bisa dilihat dari berbagai sudut pandang. Beberapa ayat yang sering dikaitkan dengan bentuk bumi adalah Yesaya 40 ayat 22, ia duduk di atas lingkaran bumi, dan penduduknya bagaikan belalang, ia mengembangkan langit seperti tabir, dijadikannya sebagai tempat berdiam. Ayat ini sering diartikan sebagai bahwa bumi berbentuk datar dan Tuhan duduk di atasnya, namun, perlu diingat bahwa bahasa Alkitab seringkali menggunakan bahasa metaforis untuk menyampaikan pesan-pesan rohaniah. Yohanes 3 ayat 31, Dia yang datang dari atas adalah di atas segala sesuatu, siapa yang berasal dari bumi, adalah dari bumi dan berbicara menurut bumi, dia yang datang dari surga adalah di atas segala sesuatu. Ayat ini berbicara tentang perbedaan antara yang berasal dari surga dan bumi, tetapi tidak memberikan deskripsi detail tentang bentuk bumi. Penting untuk diingat bahwa pemahaman mengenai bentuk bumi telah berkembang pesat sejak zaman Alkitab ditulis, pengetahuan modern tentang bentuk bumi sebagai suatu planet bulat mengorbit matahari didasarkan pada bukti ilmiah dan pengamatan astronomi yang lebih canggih dari yang dimiliki pada saat Alkitab ditulis. Bagi banyak orang, keyakinan agama dan pengetahuan ilmiah tentang bentuk bumi dapat hidup berdampingan dan saling melengkapi, banyak kalangan agama telah memahami bahwa Alkitab bukanlah teks ilmiah, tetapi lebih kepada panduan rohaniah dan moral. Sementara itu, pengetahuan ilmiah tentang bentuk bumi didukung oleh bukti empiris dan pengamatan yang mencakup disiplin ilmu seperti astronomi, geologi, dan fisika. Bagaimana bentuk bumi menurut Al-Quran? Al-Quran, sebagai kitab suci bagi umat muslim, juga tidak memberikan deskripsi rincin tentang bentuk bumi secara eksplisit. Seperti halnya dengan Alkitab, Al-Quran juga lebih fokus pada pesan moral, etika, dan kehidupan rohaniah daripada memberikan pengetahuan ilmiah tentang fenomena alam. Dalam Al-Quran, bumi disebut sebagai darat. Tetapi tidak dijelaskan dengan detail tentang bentuknya, para ulama muslim dan cendikiawan telah berdiskusi tentang interpretasi berbagai ayat dalam Al-Quran yang berhubungan dengan alam semesta dan bumi. Tetapi tidak ada kesepakatan yang pasti mengenai bentuk bumi dalam ajaran Islam. Banyak cendikiawan muslim menganggap bahwa Al-Quran berbicara secara metaforis tentang penciptaan alam semesta dan fungsi bumi sebagai tempat tinggal bagi manusia. Oleh karena itu, interpretasi bentuk bumi beragam dan dapat mencakup berbagai pandangan ilmiah yang berlaku pada zamannya. Secara umum, ajaran agama-agama seperti Al-Kitab dan Al-Quran bukanlah sumber utama untuk mencari pengetahuan ilmiah tentang fenomena alam atau bentuk bumi. Pengetahuan ilmiah tentang bentuk bumi didasarkan pada penelitian dan pengamatan ilmiah yang dilakukan oleh ilmuwan dan ahli geografi selama berabad-abad. Terima kasih telah menonton!